. Sheikh Siti Jenar merupakan salah satu tokoh penyebaran Islam di Jawa. Sosoknya kontroversial karena dianggap sesat, disingkirkan oleh para wali Songo, hingga akhirnya dieksekusi mati. Siapa sebenarnya Sheikh Siti Jenar dan bagaimana kehidupannya sebelum menjadi kontroversi? Asal-usul-asal-usul dari Sheikh Siti Jenar memiliki banyak versi. Dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa Sheikh Siti Jenar lahir di Persia, pada tahun 1426 M atau 1346 Haji, ia memiliki nama kecil Abdul Hasan bin Abdul Ibrahim bin Abdul Ibrahim bin Ismail. Sementara dalam Kitab Negara Kereta Bumi, Sheikh Siti Jenar lahir di Semenanjung Malaka. Ayaknya bernama Sheikh Datuk Saleh. Ada juga yang menyebutkan bahwa Sheikh Siti Jenar merupakan anak dari Sunan Ampel. Literasi lain mengungkapkan Sheikh Siti Jenar merupakan keturunan Cirebon dengan nama Ali Hasan atau Sheikh Abdul Jalil. Ia dilahirkan di lingkungan Pakuan Caruban yang saat ini menjadi Cirebon. Ayahnya adalah seorang raja pendeta dengan nama resi bungsu. Sheikh Siti Jenar juga dikenal dengan nama Sunan Jepara, Siti Brit, Sheikh Lemah Bang dan Sheikh Lemah Abang. Nama kecil Sheikh Siti Jenar adalah Abdul Hasan bin Abdul Ibrahim bin Ismail. Sedangkan nama aslinya adalah Syed Hasan, Ali Al-Husaini. Setelah dewasa memiliki gelar Sheikh Abdul Jalil atau Raden Abdul Jalil. Nama Sheikh Siti Jenar didapat setelah dieksekusi mati. Sheikh Siti Jenar lama belajar di Baghdad, irat cukup lama dan menguasai berbagai ilmu agama Islam. Ia berhasil menguasai berbagai ilmu agama berkat seorang guru Yahudi yang sedang menyamar sebagai Muslim. Konon guru Sheikh Siti Jenar itu bernama Abdul Malik Al-Baghdadi yang kemudian menjadi mertuanya. Saat belajar di Baghdad, Sheikh Siti Jenar lebih tertarik pada ilmu tasawuf. Ia begitu mendalami hingga menguasai ilmu tersebut. Karena pendalaman ilmu tasawuf itu, ia sampai berguru pada Sheikh Ahmad Baghdadi yang menganut aliran tarekat Akmaliyah. Ia juga menganut aliran tarekat Akmaliyah itu melalui gurunya tersebut. Selain itu, Sheikh Siti Jenar juga menganut tarekat Syatariah. Ia pelajari tarekat Syatariah dari sepupunya yang juga merupakan guru rohaninya. Setelah menuntut ilmu di Baghdad, Sheikh Siti Jenar pergi ke Malaka dan mengajarkan ilmunya di sana. Di Malaka ia mendapatkan gelar Sheikh Datuk Abdul Jalil dan Sheikh Jabarantas. Tak lama di Malaka, ia pun pindah ke Jawa dan menuju ke giri Amparanjati. Ia tinggal bersama sepupunya Sheikh Datuk Kahfi. Di giri Amparanjati, Sheikh Siti Jenar menyebarkan agama Islam dan memiliki banyak murid dan pengikut. Muridnya tersebut datang dari berbagai golongan, baik dari masyarakat umum hingga bangsawan. Setelah memiliki banyak murid, Sheikh Siti Jenar mendirikan sebuah pondok pesantren untuk belajar di Dukuh Lemah Abang, Cirebon. Sejak saat itulah Sheikh Siti Jenar dikenal dengan sebutan Sheikh Lemah Abang.